PT. Jakarta Property Indo menerangkan bahwa lahan yang dicaplok ruko di kawasan RT1 RW3 Pluit, Jakarta Utara bukan merupakan bahu jalan. Hal tersebut VP Corporate Sekretari Jakpro, Syahrial Sharif sampaikan, merespon perkara penggunaan lahan saluran air dan badan jalan oleh ruko-ruko di kawasan itu. Syahrial menegaskan bahwa lahan yang dipergunakan sejumlah ruko di sana adalah milik PT. Jakpro yang adalah salah satu badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Hingga saat ini, status lahan yang dicaplok itu pun masih kepunyaan PT. Jakarta Property Indo. Namun terkait penggunaannya oleh sejumlah ruko di sana dilakukan tanpa izin. Diberitakan sebelumnya, Ketua RT11 RW3 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya, menerak Jakpro untuk menerangkan soal status lahan yang dicaplok deretan ruko di Pluit penjaringan Jakarta Utara itu. Joni Sinaga, kuasa hukum Riang, menyebut, Jakpro adalah pihak utama yang tahu terkait pencaplokan bahu jalan dan saluran air itu. Hal tersebut karena, diketahui Jakpro adalah pihak yang memiliki lahan deretan ruko itu sejak awal sebelum menjualnya pada perorangan di 2019. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!